Sejak suara tangisan makhluk kecil itu menggema, memecah ruangan yang tadinya mengharu biru berubah menjadi tawa bahagia. Untaian rasa kasih sayang dari kedua orang tua pun semakin mengalir deras, melihat buah hati yang telah dinantikan 9 bulan lamanya lahir ke dunia. Bulir-bulir air mata bahagia mengucur perlahan membasai pipi, seraya menetap sang anak dengan iringan doa kebahagiaan yang selalu menyertainya. Setiap orang tua tentulah akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan peluk keringat yang mengucur, mereka rela melakukan apa saja untuk mencukupi segala kebutuhan sang buah hati, agar senantiasa hidup dengan rasa nyaman dan juga sejahtera. Namun sayang, kehidupan yang sempurna tersebut tidak dapat dirasakan oleh sejumlah keluarga di luar sana. Ada yang harus rela banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sang anak. Bahkan dari segelintir cerita mengenai perjuangan keras orang tua, terdapat cerita beragam yang membuat siapa saja terharu melihatnya. Salah satu kisah yang menjadi inspirasi ialah ketika sejumlah orang tua yang tengah mencari nafkah, namun harus membawa sang anak untuk ikut bekerja dengan dirinya. Alasannya pun beragam. Mulai dari tidak bisa meninggalkan anak seorang diri di rumah, hingga ada kisah suami yang ditinggal oleh istrinya. Mau tak mau, demi menjaga buah hati kecilnya, sejumlah orang tua ini tak sungkan untuk memboyong anaknya ketika hendak bekerja. Kisah sedih ini dimulai dari seorang pria pemanggul semen asal Vietnam yang harus rela mengangkat sejumlah karungan semen seraya menggendong sang anak. Ia pun tak punya pilihan lain, lantaran pria ini merupakan orang tua tunggal. Untuk itu, ia harus rela membawa sang anak ke lingkungan kerja yang penuh debu dan panasnya terik matahari yang menyinari. Alih-alih memberikan mainan bagus ataupun pakaian mahal, pria ini rela berbandingkan keringat untuk menghidupi buah hatinya dengan mengangkat tumpukan karung semen yang menjadi pemandangan sehari-hari. Kisah yang menyayat hati ini pun banyak diperbincangkan oleh warganet. Tidak sedikit yang merasa haru dan ibah akan apa yang dilakukan oleh pria tersebut. Dengan amat sangat terpaksa, ia harus rela bekerja dengan memikul beban di tangan dan menggendong anaknya dalam waktu yang bersamaan. Seperti itulah kasih orang tua yang tak terhingga. Menjaga dan senantiasa merawat buah hatinya untuk mendapatkan kehidupan yang berkecukupan. Namun sayang, apa yang dilalui oleh pria asal Vietnam ini harus melewati kerikil tajam kehidupan. Tidak berhenti di situ saja, kisah perjuangan orang tua pun berlanjut hingga ke dalam negeri. Baru-baru ini, sarang wanita menjadi perbincangan hangat netizen. Diketahui bahwa wanita yang berprofesi sebagai pengendara ojek online ini membawa anaknya saat bekerja. Kisah sedih ini diungkapkan oleh salah seorang warganet yang tengah memesan ojek. Ia pun melihat pemandangan yang luar biasa berbeda. Bagaimana tidak, pengendara tersebut memenuhi pesanannya dengan menggendong sang anak yang masih balita. Ketahui bahwa sang pengendara tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian. Hal ini dikarenakan ia baru saja diceraikan. Tidak hanya itu, setelah berpisah dengan suami, kehidupan pengendara ojek online ini semakin terpuruk ketika tidak bisa membayar biaya kontrakan. Ia pun terpaksa tinggal dari satu musola ke musola lainnya di kawasan Beci Depok. Kehidupan yang keras tidak membuat Wiwin patah arang untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan dirinya dan sang buah hati. Triknya matahari di luar sana tidak menjadi alasan bagi Wiwin untuk mengumpulkan pundi-pundi demi sesuam nasi. Sejak kisah harunya ramai diperbincangkan di dunia maya, Wiwin pun mendapatkan uluran tangan dari sejumlah orang. Tidak hanya itu, kisahnya ini turut mendapatkan respon dari selama pengendara ojek online. Mereka pun memberikan bantuan seadanya dan menawarkan untuk menetap sementara di salah satu rumah pengendara ojek online. Dan yang terakhir, perjuangan keras orang tua pun dialami oleh penjual bakso keliling yang diketahui bernama Harry. Pria asal malang ini diketahui membawa sang anak yang masih berusia dua tahun saat bekerja. Dengan gerobak motor biru yang dibawa setiap harinya, Harry selalu ditemani buah hati kecilnya. Hal ini pun terpaksa ia lakukan lantaran ibu si bayi sudah pergi meninggalkannya. Yang membuat haru, selain membawa buah hatinya menyusuri setiap sudut gading reju pasiruan Jawa Timur, Harry pun pernah tertidur di emperan masjid jalan raya bersama buah hatinya. Seperti itulah potret kehidupan yang dilalui oleh sejumlah orang tua di luar sana. Demi satu alasan, alasan untuk memberikan kehidupan yang berkecukupan bagi buah hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!